Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam kebajikan Namo Buddhayu Kembali lagi Bersama suara KPK TV Di Padepoan Setanegoro Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Kali ini kita akan membahas Irisan-irisan politik Zaman sekarang Dan irisan politik Zaman kerajaan Kita mencoba mencari Dan menggali Sejarah Yang pasti berulang Kali ini kita akan menghadir Ada narasumber kita Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi Atau yang sering disebut Gus Andi Beliau ini pakar ilmu komunikasi Dan penggiat budaya Entah berapa Petilasan sejarah yang telah beliau kunjungi Kali ini nanti kita akan mencoba Kembali lagi Juga pakar Dan pengamat politik Serta kebijakan publik ini Abang kita dari Sulawesi Tenggara Mantan anggota DPR RI 2009-2014 Mohamad Ohio Sinapoi MPA Kali ini kita akan mencoba Menggali Dan memprediksi Sejarah apa yang akan berulang Dalam dinamika politik Saya kembali dulu ke Gus Andi ini Menurut Gus Andi Politik yang sekarang Dengan politik yang Dulu Zaman kerajaan Titik kesamaan atau Hira akhirnya bagaimana ini Gus Storynya Wah ini Cerita kerajaan itu Membutuhkan Pemuatan Narasi-narasi romantisme Politik di Indonesia itu Kalau tidak dilakukan dengan Perebutan kekuasaan Juga pasti bisa dilakukan dengan Transformasi Kepemimpinan secara estafet Atau bisa terpilih dua kali Dan yang lebih bagus lagi Sebenarnya adalah Estafet berikutnya Berikutnya itu adalah Pemimpin yang punya tipologi sama Dengan pemimpin sebelumnya Agar terjadi proses pembangunan Proses pematangan sebuah Konstelasi politik yang dinamis Ekonomi yang tetap stabil Tidak ada gejolak Dan sebagainya Nah ini bisa direinkarnasikan Dengan kejadian-kejadian Di Masa lalu Khususnya di jaman Kenaro ya Kenaro dalam rangka merebut Tahta kekuasaan Di Tumapel itu Dengan melakukan Perebutan yang Sangat Sadis ya Membunuh Tugulametung Namun Sebuah proses-proses Kemimpin yang selanjutnya Pasti dilakukan dengan hal yang sama Oleh anak dari Tunggulametung Ya Anusapati Membunuh Kenaro Anusapati Sebagai anak Tunggulametung dengan Kendedes Dibunuh oleh Anak dari Kenaro Dengan Kendedes Toh Jaya Dan seterusnya Sampai Akhirnya Prabu Kertanegara Yang mempunyai mantu Diyahwijaya Ini juga melihat Kejadian di mata sendiri Bahwa Prabu Kertanegara Dibunuh oleh Besanya Sebenarnya ini Prabu Jaya Katwang Dari Kediri Nah Melihat dari Kejadian-kejadian itu Irisan-irisan Politiknya adalah Seperti Di zaman sekarang ini Terjadi proses Perbutan Ya Ingat Pada saat zaman Transisi antara Roder lama Dan Roder baru Ya Seperti kita ketahui Dalam sejarah Ada Gerakan Ya K30S dan sebagainya Sampai Terjatuhnya Presiden Soekarno Dan diambil alih oleh Presiden Soekarno Dan Presiden Soekarno juga jatuh Karena gerakan mahasiswa Diganti Habibie Dan seterusnya ini Dan proses-proses Pematangan demokrasi Nah Yang menarik lagi Adalah Ketokohan-ketokohan Raja-Raja Nusantara dulu Saya ingin mengambil Sebuah peran Diawijaya Atau yang lebih dikenal Dengan Radenwijaya Yang akhirnya menjadi Brawijaya Pertama Seorang tokoh Yang hebat Harus punya siasat Seperti Radenwijaya ini Beliau bisa Mendatangkan balap bantuan Dan logistik Dari Negeri Tiongkok Kemudian Menyerang lawan Politiknya Dan Bagaimana Dalam proses negosiasi Proses kompromi Dan sebagainya Beliau bisa Mendirikan sebuah Kerajaan besar Dengan logistik Yang ada dari Balap bantuan itu Termasuk Kemampuan Tempur Alat perorangan Sebagainya Mendapatkan Apa itu Hasil yang didapat Dari Sekian Datang dari Negeri Cina itu Negeri Tiongkok Nah Siasat inilah yang harus dipakai Oleh para pemimpin-pemimpin kita Karena apa Mendirikan sebuah Dinasti baru Itu tentu Membutuhkan Konektivitas Sekarang ini Era konekti Konekting ya Di era internet Dan sebagainya ini Memang tidak bisa Mengandalkan Modal lokal Regional Nasional Harus internasional Nah sekarang ini Adalah pertaurungan Geopolitik Kalau irisan politik kita ya Jadi Siapa Yang didukung kuat oleh Geopolitik Secara internasional Itu akan menjadi Kekuatan yang Dasyat Untuk mengambil hati Dan mengambil Posisi-posisi Di tanah air ini Dan ini wajar Indonesia ini Menjadi bagian yang Diteropong oleh Internasional Untuk Menjadi rebutan Satu menjadi Market Karena produk yang besar Satu Menjadi kawasan Yang strategis Untuk menjadi Lalu lintas Sehingga harus Di perebutkan Dan geopolitik Yang terkait dengan Pertarungan ideologi Ideologi X Tidak mau Indonesia Masuk ke ideologi A Ideologi A Tidak mau Indonesia Sampai terjaring ini Nah Saling Menjaga Sebuah Kawasan inilah Tampaknya Indonesia Tidak mungkin Lepas dari Sebuah Bangunan Kekuasa internasional Sehingga Pemimpin yang bisa Membangun konektivitas Dengan internasional inilah Yang makin kuat Didukung Itu yang akan jadi Demikian Jadi Bahwa Irisan Sejarah itu Tidak akan pernah Lepas dengan kehidupan Sekarang ini Dan Tentu Dari sejarah itu Indonesia Sudah membuktikan Hingga ke dunia internasional Nah Ini kembali Ke pengamat Politik Menurut Kacamata Politik Bahwa Kebijakan Kebijakan Pabrik Yang Sekarang Ini Ada gak Korelasinya Dengan Perjalanan Sejarah Bangsa ini Ya Gini Ini kebijakan Pabrik itu kan Adalah kebijakan Yang dibuat Di dalam Tapi Mari kita lihat dulu Indonesia Secara keseluruhan Kenapa sih Indonesia ini Menjadi menarik Untuk kita Jadikan bahan Diskusi Bukan Bukan saja kita Karena kita orang Indonesia Tapi ini adalah Diskusi jauh Sebelum kita ini Saya beritahu ya Ada kuburan Seorang Ratu Mesir Namanya Ratu Hapsekut Huburan ini Berumur Kira-kira 3000 tahun Sebelum Masihi Berarti 5000 tahun Ada gambar Kayu Gaharu Disitu Nah Kayu Gaharu itu Ada dimana Cuma ada di Nusantana ini Berarti 3000 tahun Sebelum Masihi Atau 5000 Tahun Yang lalu Sudah terjadi Ada barang Komoditi Dari sini Yang tumbuh Di alam Indonesia Dibawa ke Mesir Kapur Barus Kapur Barus Itu Padang Pasir Artinya Indonesia Pada saat itu Sudah merupakan Daerah Yang ditonton Orang Untuk didatangi Untuk diambil Saya kasih tau lagi Kira-kira Eropa Pada abad-abad ke-6 Abad ke-6 ini Jadi belum ada Jangan Belum ada mobil ini Belum ditemukan Satu Satu Kilogram Cengkeh Itu bisa ditukar Dengan dua ekor Kuda besar Kuda Kala itu Adalah Kendaraan mewah Karena tidak Gampang didapat Hanya orang kaya Yang boleh naik kuda Karena itu adalah Mobil kala itu Kendaraan kala itu Bayangkan Satu kilogram Cengkeh Ditukar dengan Dua ekor kuda Terbaik di Eropa Apa artinya Ya ini sudah Kaya dari dulu Indonesia ini Sudah menjadi Destinasi Dari diplomasi Internasional Sudah menjadi Destinasi Dari perdagangan Internasional Cina terkenal Dengan jalur sutra Tapi jangan dilupa Kita terkenal Dengan jalur rempah Jauh sebelum Jalur sutra tercipta Jalur sutra itu Tercipta setelah Abad modern Setelah ada Transaksi Cina Sudah ada Teknologi Lah kita ini Sebelum ada Itu sudah ada Jalur sutra Nah inilah Kelebihan Indonesia Dalam konteks Internasionalisasi Jadi secara Internasional dan global Kita bukan Bangsa yang baru Muncul Kita ini sudah Bangsa yang memiliki Sebuah peradaban besar Sudah memiliki Aktivitas ekonomi Yang sangat besar Oleh sebab itu Soekarno pernah Mengeluarkan sebuah Teori Berdikari Berdiri di atas Kaki sendiri Apa artinya Dia yakin Bahwasannya dengan Alam Indonesia Yang kaya Merimpah ini Kita bisa kaya Dia yakin Bahwasannya orang Indonesia Ini mampu bekerja Dan tidak mudah Mengeluh Makanya kita Makanya berani Soekarno bilang Go to hell with you Pada saat itu Pada saat Ketika dia ditekan oleh PBB Ketika saat ditekan oleh Amerika Bayangkan yang dia lawan Ini tentara-tentara besar Negara-negara besar Keluar dari PBB Itu adalah salah satu Salah satu aksi Dari Soekarno Membuat Ganevo Membuat Konferensi Asia Afrika Nah kita butuh Pemimpin seperti begini Yang kira-kira Begini loh Satu kali gerakannya Diperhatikan seluruh dunia Ini saya beritahu lagi ya Dalam sejarah dunia Ke Presiden Amerika Baru satu kali Presiden Amerika Karena sombongnya ini Baru satu kali Presiden Amerika itu Menjemput Presiden Dari luar negeri Pakai karpet merah Ketika apa? Ketika menjemput Soekarno Bayangkan ini hebatnya nih Soekarno Bukan negara besar Kita kala itu Baru merdeka Baru melawan Eropa Dijemput oleh Yang namanya Kennedy Pakai karpet Eh bukan Kennedy Setelah Kennedy Pakai karpet merah Bayangkan ini Kekuatan Soekarno Inilah yang kita butuhkan Pemimpin seperti begini Seperti Soekarno ini Yang layak untuk tampil Di dunia Di dunia untuk memimpin Indonesia Karena kita ini layak besar Bukan layak Biasa-biasa saja Indonesia ini negara besar Mau ada atau tidak ada Perubahan dunia Atau global Tanah kita kan Tidak mungkin berubah Tidak mungkin tanah kita ini Menjadi lautan api Tidak mungkin Ya tetap di dalamnya Ada emas Tetap di dalamnya Ada rempah-rempah Tetap di dalamnya Ada mineral Dan macam-macam Dan tetap di atas Tidak ada orang Jadi kita punya Dua kekuatan Kita punya hasil bumi Yang melimpah Dan kita punya hasil Inti bumi Isi bumi Yang betul-betul banyak Ada hidup di atasnya Orang-orang bumi Indonesia Yang betul-betul Berperadaban Ini tiga Tiga kombinasi Ini tidak dimiliki Banyak bangsa lain Coba kasih tau saya Bangsa mana yang kira-kira Memiliki tiga kombinasi ini Tidak ada Ada bangsa besar Tapi tanahnya tidak subur Ada 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 tanah subur Tapi bangsanya tidak ada Misalkan seperti Australia Apa subhanahu Itu tidak ada orang disana Dan orang susah Mau hidup disana Coba di beberapa kota Nah Indonesia ini adalah Surga sebenarnya Surga dunia Yang kira-kira Kalau kita terjemahkan Menjadi sebuah tempat Inilah tempat yang sangat ideal Untuk ditempati Kan apa Dulu kan dari Sriwijaya ini kan Suarna Dewipa Apa arti Suarna Dewipa ini Apa istilahnya Megah Penuh dengan Penuh dengan apa Penuh dengan apa Berkah-berkah dan buah-buahan Nah itulah kira-kira Kategori ini Berarti gini ya bang ya Generasi sekarang Milenial Dan yang datang itu Tidak perlu malu Bahwa kita orang Indonesia Ya betul Tidak perlu malu Karena memang kita ini adalah Salah satu bangsa yang unik Yang tidak dimiliki oleh bangsa lain Anda pergi ke Korea sana Tidak ada cerita disana Disana itu Cuma satu Satu etnis Kalau kita ini ber-etnis-etnis Dan satu Itu yang susah Berarti menurut bang Bang Wyo Sejarah itu pasti berulang gak? Pasti berulang Begini loh Sebenarnya bukan pengulangan yang terjadi Dalam sebuah siklus sejarah itu Bahwasannya Bahwasannya begini Apa yang terjadi hari ini Adalah sebuah Sebuah kebiasaan yang terjadi di masa lalu Kita ulang lagi Gitu lah Ini bukan Oh Ini sudah mati Kita muncul lagi disana Tidak Ini apapun ceritanya Sampai 2.001 juta tahun yang akan datang Kita akan begini Akan seperti begini Akan ada Gus Andi yang nanti 2.000 tahun yang akan datang Akan ada Mas Imam 2.000 tahun yang akan datang Sama aja Ini Ini berputar terus ini Artinya Kita tidak pernah hilang dari bumi Indonesia ini Kita tetap ada disini Jadi kita tetap menyaksikan Kalau kita tidak hadir secara fisik Mungkin kita hadir secara spiritual Nah gitu kira-kira Terus menurut Gus Andi ini Bahwa Kalau tadi yang sering disebut Gus Andi itu reinkarnasi Kalau menurut kita sejarah berulang Walaupun peradaban Atau zaman boleh berubah Tapi perjalanan proses itu Tetap terjadi Nah Menurut kacamata Gus Andi Apa yang akan dilakukan Dan apa yang harus Atau apa yang harus dilakukan oleh generasi yang akan datang Atau generasi sekarang ini Untuk ditanamkan di Masa yang akan datang Ya Sekarang ini kan Era komunikasi Ada teori komunikasi masa yang Yang sudah didengungkan oleh Mek Luhan Bahwa Untuk menjangkau ide-ide gagasan Dari para pendahulu kita Dari para nenek moyang kita Nilai-nilai sejarah Budaya Itu bisa dikemas Ditransformasikan ke Seluruh halayak Anak-anak muda dengan teknologi masa Teknologi masa itu ya Yang sekarang ini kita gandrungi media sosial Ada Facebook Instagram Kemudian ada TikTok Ada Youtube Twitter dan lain-lainnya Nah kemasan-kemasan ini mudah untuk dicerna oleh Semua lapisan masyarakat Terusnya anak-anak muda Karena bernarasi-narasi yang Pendek Tapi mengena Artinya Mudah didengarkan Mudah disimak Bahkan disitu terjadi dialog Kalau tidak tahu bisa tanya di komentar dan sebagainya Ini Ini sebuah diskusi besar sebenarnya Yang tidak terbatas ruang dan waktu Mau malam melihat Terus kepingin tahu Siapa sih Joko Tingkir itu Apakah Joko Tingkir itu Seorang tokoh yang Memang biasa-biasa saja Kok sekarang lagi banyak dinyanyikan di Di Ndangdut Apakah nanti gak pengen Kualat Joko Tingkir ini tokoh hebat loh Kok Disuruh minum dawat terus ya Joko Tingkir Nah ini Ini kadang-kadang Tapi sebenarnya ada positifnya ya Ada positif begini Mungkin Anak-anak muda yang tidak tahu Tokoh Joko Tingkir ini Tapi ini dibombingkan Lewat lagu itu Yang sebenarnya Ini sebenarnya Tidak baik ya Tapi dari sisi Komunikasi Ya Mungkin tersosialis dulu Joko Tingkir lah Nanti ke depannya Kita akan bahas Siapa Joko Tingkir itu Nah itu ke depannya Closing Bang Oyo Closing Ya Bahwasannya Gini Situs-situs Seperti Candi Borobudur Itu adalah pertanda Bahwasannya Pada saat situs itu dibangun Berarti keadaan stabil Kalau tidak stabil kan Tidak terbangun kan Atau lama pembangunannya Kan itu adalah salah satu contoh Jadi Situs Tempat petilasan Itu perlu Dilestarikan Perlu didatangi Untuk supaya Agar tempat itu Terlestarikan Ada koneksivitas Antara generasi yang sekarang Dengan generasi yang akan datang Maka tidak boleh tidak Diskusi budaya Kunjungan budaya Bahkan pendalaman budaya Harus terjadi Di semua kalangan Khususnya kepada generasi muda Terima kasih Jadi Negara ini akan tetap besar Kalau Sejarah dan budaya ini terpelihara Satu itu Yang kedua Reinkarnasi Reinkarnasi Tentang Kehidupan Budaya Kerajaan Sejarah Kepemimpinan Masa lalu Pasti akan terjadi lagi Sekarang Dan Seterusnya Oleh karena itu Pemimpin yang akan memimpin ke depan Jangan lupakan sejarah Jas merah Baik Pemerintah Kali ini Kita memperoleh satu Nilai Satu pengetahuan Bahwa sejarah itu Tidak boleh dilupakan Hidup kita Bagian dari sejarah Masa lalu Hidup ke depan Bagian dari sejarah Sekarang ini Maka Mari kita jalanin Proses hidup ini Berbangsa dan bernegara Dengan terus Mengingat Perjuangan Para lelur kita Mudah-mudian Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih